Musik Sepasang harimau Sumatera terekam jebakan kamera yang dipasang balai konservasi sumber daya alam Aceh di salah satu wilayah di Kabupaten Aceh Selatan. Keberadaan hewan buas yang kerap berkeliaran di kebun warga ini diketahui setelah mendapat laporan warga. Selanjutnya, BKSDA menerjunkan tim untuk memasang jebakan kamera guna memastikan keberadaan satwa yang dilindungi tersebut. Berdasarkan foto yang dihasilkan kamera yang dipasang, diketahui harimau tersebut merupakan sepasang jantan dewasa dan petina. Diperkirakan berumur sekitar 2 sampai 3 tahun yang mulai birahi. Menindaklanjuti hal itu, Kepala BKSDA Aceh, Sabto Aji Prabowo mengatakan timnya tengah mengiring harimau keluar dari areal perkebunan warga dengan menggunakan petasan dan meriam karbit. Efek kejut dari ledakan petasan dan meriam karbit diharapkan membuat harimau menjauh dari areal perkebunan warga. Hari ini akan melakukan sosialisasi lebih luas kepada masyarakat. Kami himpa bahwa masyarakat tidak beraktifitas sendirian di kebun, kemudian juga bisa kembali sebelum jam 16 setiap sorenya. Sampai sekarang tidak ada konflik, artinya tidak memakan ternak atau menyerang manusia, cuma hanya menampak di kebun maupun di jalan desa. Sabto menjelaskan, sepanjang 2018 setidaknya sudah 4 kasus kemunculan harimau di area yang berdekatan dengan permukiman dan kebun warga. Sementara secara umum, kasus serupa juga ditemukan di 3 kabupaten lainnya, yakni di Kabupaten Aceh Tamiang, Nagan Raya, dan Aceh Tengah. Kasus di Aceh Tengah bahkan diketahui harimau memangsa kerbau milik warga. Ibnu Hajar, Banda Aceh Terima kasih telah menonton!